PEMBALAP TIN MOTO GP REPSOL HONDA MARK 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 Yamaha Valentino Rossi. Meski begitu, Marquess mengaku tak memiliki dendam terhadap Rossi. Kedua pembalap memang beberapa kali saling sikut di lintasan. Baik Marquess maupun Rossi seakan perang dingin dan tak saling menyapa. Marquess pernah beberapa kali menawarkan permintaan maaf, tetapi Rossi kerap tampak menolaknya. Walau tak akur, Marquess masih mengidolakan Rossi. Rider asal Spanyol itu bahkan ingin menyamai pencapaian Rossi dan terus kompetitif hingga usia 40 tahun. Saya sudah pernah menawarkan untuk berjabat tangan. Tetapi, saya tak akan melakukannya lagi. Saya tidak memiliki dendam kepadanya dan bahkan mengaguminya. Saya ingin menirunya untuk tetap cepat di usia seperti dia, kata Marquess kepada Marca. Pembalap berusia 26 tahun itu yakin kondisi serupa tak akan dialami bersama rekan satu timnya yang baru Jorge Lorenzo. Marquess mengaku sempat tak akur dengan Lorenzo, tetapi keduanya langsung menuntaskan masalah tanpa berkelanjangan. Saya yakin Jorge akan menjadi penantang gelar juara. Hubungan kami tidak selalu akur di 2013, tetapi sekarang situasi telah berubah. Kami langsung meluruskan permasalahan melalui telepon, sehingga kami akan menjadi teman, serta rival utama di lintasan, ujarnya. Marquess sadar motornya akan menjadi lawan utama yang ingin dikalahkan motornya. Apalagi motor Honda andalanya mampu menjadi juara tiga musim terakhir. Meski begitu, dia berusaha rendah hati, mengingat dia masih mengalami cedera kaki dan masih belum pulih. Motor Honda akan menjadi lawan utama karena telah menjadi juara tiga musim terakhir. Tetapi, rasanya saya tidak bisa bersaing di awal kejuaraan. Sekarang kami akan memulai uji coba di Malaysia dan hanya berusaha mengenal motor, tutur Marquess. Terima kasih telah menonton!